Saudara dugaan penghutan liar yang dilakukan sopir ambulan saat mengantar salah satu jenazah korban tragedi kanjuruhan terungkap. Seusai dinas sosial Kabupaten Jember berkunjung ke rumah korban Faikotul Hikmah. Faikotul Hikmah adalah salah satu korban tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Seusai laiga lanjutan Liga 1 antara Arema FC versus Persebaya Surabaya 1 Oktober lalu, kakak korban Nur Laila mengatakan keluarganya diminta membayar biaya pengantaran jenazah sang adik dari Malang ke Jember sebesar Rp2.500.000. Keluarga pun membayar biaya yang diminta oleh sopir ambulans agar jenazah Faikotul Hikmah bisa segera dibawa ke rumah duka menjalani proses pemakaman. Muhammad Arief, sopir ambulans yang diduga melakukan pungli pada keluarga Faikotul Hikmah saat mengantar jenazah korban dari rumah sakit Wafahusada Kabupaten Malang menuju Jember pun telah angkat bicara. Ia mengaku uang sebesar Rp2.500.000 yang dimintanya sebagai biaya pengantaran jenazah korban hingga Jember, yang telah disepakati oleh teman serta keluarga korban. Menurutnya biaya yang dimintanya tersebut lebih murah dibandingkan tarif penyewaan ambulans dari rumah sakit untuk rute pengantaran yang sama. Empat hari setelah mengantar jenazah korban, tepatnya pada Kamis 5 Oktober, Arief baru mendengar kabar bahwa keluarga Faikotul merasa keberatan dengan biaya yang harus mereka keluarkan. Ia pun mengaku berinisiatif mengembalikan uang sebesar Rp1.900.000 yang telah diterimanya. Kepada Dinas Kesehatan atau Kadinkes Kabupaten Malang, Wianto Wijoyo menyayangkan dugaan pungli yang dilakukan sopir ambulans saat mengantar korban tragedi kanjuruhan. Pasalnya, Wianto mengatakan semua ambulans swasta yang disewa untuk mengantar jenazah korban tragedi kanjuruhan. Bisa mengklaim biaya pengantarannya Kadinkes Kabupaten Malang? Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!